Memang ada perbedaan dalam konteks pemahaman terkait dengan mashaf Imam Safiyyah yang kita pahami dalam konteks kalimat awla mastumun nisa bersentuh kulit laki-laki dan perempuan maka batallah uduk ini Imam Safiyyah dalam konteks uduknya ini Imam Hanafi, ini Imam Hambali dan ini Imam Maliki hanya mengambil satu kitab Safi Natun Najah versinya Imam Safiyyah tapi nanti mungkin dalam versi kitab-kitab yang berbeda Bapak dan Ibu kita coba untuk menganalisanya terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku yang dimuliakan Allah anak-anakku yang kusayangi dan kucintai karena Allah mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala ni'mat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita dengan satu ucapan Alhamdulillah ketika Allah memberikan ni'mat dan rahmat kepada kita menandakan bahawa kita adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah SWT salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih memperbanyak bersalawat kepada Rasul dan tetap istiqamah dalam menjalankan sunnahnya dan insyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah di dalam surganya Allah amin ya rabbal alamin bapak ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah dan anak-anakku yang ku sayangi karena Allah yang pertama mohon maaf saya mungkin selama dua minggu yang berlalu siogianya saya bisa berhadir kembali memberikan tausiah kepada kita bersama teman-teman salallahu alaihi wasallam di pesantren tahfiz quran yayasan pendidikan quran ada kegiatan bahwa pesantren sebagai tuan rumah pada kejuaraan pencak silat sekabupaten asahan maka dalam situasi seperti itu saya tidak mungkin meninggalkan panitia inti yang sedang membenahi kegiatan di pesantren kita dan hari ini bapak dan ibu saya usahakan walaupun kondisi saya sedikit kurang baik karena malam kamis yang lalu saya baru pulang membawa jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh di makatul mukar ramadhan di madinatul munawarah dan secara kebetulan sedikit suhu yang ada di makah dan di madinat itu berbeda dengan suhu yang ada di tanah air kita di madinat kami mengalami cuaca yang sangat ekstrim lebih kurang 8 derajat dinginnya sehingga bapak dan ibu ketika bertolak dari madinat ke mekah di madinat 8 derajat di mekah panas hingga 45 derajat sehingga ada perubahan yang sangat drastis dengan cuaca dan itu berpengaruh terhadap kesehatan para jamaah kita Alhamdulillah bapak dan ibu jamaah kita yang saya bimbing itu berangkat sehat pulang pun sehat termasuk hari ini namun memang kalau capeknya letihnya kena penyakit 10 L letih lesu lelah letoi apa lagi nah terair longor pokoknya bapak dan ibu agak sedikit capek lah tapi sesungguhnya itu adalah ibadah kita kepada Allah SWT bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT kaji kita pada 2 minggu yang lang atau 1 bulan yang berlang terkait dengan babu toharo di bab uduk dasar kita melaksanakan beruduk adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang saya bacakan tadi dan saya sudah sampaikan kepada kita bersama bahwa ada beberapa rukun rukun uduk bahkan sudah saya praktekkan dalam sebuah gerakan-gerakannya rukun uduk yang pertama adalah niat terserah bapak dan ibu kita yang berniat dengan lisan bizzohir atau mungkin kita yang berniat dengan bilqal wal mustatir yang menyengaja pakai ucapan boleh dengan lisannya yang tidak mengucapkan di dalam hatinya tersembunyi juga boleh yang jelas ketika kita berniat adalah semata-mata karena Allah karena bapak dan ibu niat itu diawali dari sebuah penilaian yang dilakukan oleh Allah terhadap seorang hambanya segala sesuatu itu diawali dengan niat dan niatlah yang bergantung berterima ibadah seseorang itu atau ditolak ibadahnya makanya bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita sama-sama tetap punya komitmen apapun yang kita lakukan terlepas dari beruduh atau di luar konteks semua kegiatan dan amalan kita sesungguhnya apa yang kita lakukan mari kita berkata katakanlah sesungguhnya salatku perjuanganku hidupku matiku hanyalah karena Allah subhanahu wa ta'ala karena bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan hidup kita ini sejak kita dilahirkan kita sudah berikrar saat Allah akan meniupkan ruh dalam tubuh ibu kita dan di dalam diri kita sebagai seorang bayi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah ingat kita mengatakan kolubala syahidna saat Allah bertanya alas tu bi rabbikum kolubala syahidna apakah aku ini Tuhanmu maka sesungguhnya ruh kita menjawab benar engkau adalah Tuhan ku makanya bapak dan ibu dalam perjalanan hidup kita ketika kita dilahirkan kita harus berkata Allah adalah Tuhan kita perjalanan hidup kita pun juga harus Allah saat mati pun sesungguhnya kita berharap syakaratul maut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah naik ini terkait dengan niat bapak dan ibu hai orang-orang yang beriman kata Allah idha kuntum ila sholah ketika kamu akan mendirikan sholat walaupun ayat ini khusus untuk kita mendirikan sholat sesungguhnya kalau beruduh itu kapan saja kalau bisa kita jaga uduh kita tidak hanya mesti saat kita mau sholat tapi disini Allah katakan apabila kamu akan mendirikan sholat bagusilu ujuhakum basuhlah wajah kamu mana mana ukuran wajah bapak dan ibu seluruh bahagian muka yang berbatasan bagian kepala dengan rambut yang berbatasan bahagian kanan dan kiri dengan jambang yang berbatasan dengan dagu itu adalah wajah maka basuhlah wajah kamu rukunnya berapa kali satu kali wahid fakot salah samia bolehkah berurang kali sampai tiga kali boleh sunah karena kadang-kadang kan kita bapak dan ibu yang dimilihkan Allah merasa kurang puas kalau beruruh itu sampai hanya sekali maka disunahkan bagi kita untuk berulang kali sehingga sampai tiga kali tapi ingat jangan terkesan mubazir terkait dengan mak air karena ketika beruruh pun kita disuruh memiliki sifat apa kona sederhana hemat jangan mubazir ini apalagi kata Allah wa'aydiyakum ilal marafi' dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku ingat kenapa disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada kita sebelum kita beruduk dengan rukun kita disuruh membasu tangan saya sudah sampaikan kepada kita semua bahagian dari lengan tangan ini adalah tangan kita yang lengket di tangan ini adalah tangan kita kuku yang lengket ini adalah kuku dari tangan kita maka tak benar dan tak boleh orang berkuku panjang karena biasanya orang berkuku panjang identik dengan apa nak yang kukunya panjang itu sama dengan meong alias kucing kucing kan kukunya panjang jadi siapa yang kukunya panjang itu kucing gitu kenapa karena dikhawatirkan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah orang-orang yang memiliki kuku panjang tak tersentuh celah-celah kuku ini dengan air maka ketika orang akan membasu kedua tangannya diawali dari ujung jari tangan yang sebelah kanan disunahkan hingga ke sikunya dibalas jadi begitu mengambilnya dibasu dan dibalas ingat dari kedua tangan kita dan dari ujung jari hingga ke siku jangan salah terkadang orang praktis dari siku dialirkannya air itu tak sah ingat bapak dan ibu yang dimuliakan Allah batal uduk atau tak sah uduk itu menyebabkan tidak sah sholat kita karena salah satu syarat ketika kita mau sholat adalah uduk maka sempurnakan uduk kita bapak dan ibu mana lagi kata Allah mana lagi bahagian kepalamu manakah bagian kepala seluruh yang ditumbuhi oleh rambut walaupun banyak pemahaman Bapak dan Ibu sebahagian dari kepala ya, dari jidatnya saja pokoknya sedikit apalagi bagian dari sampingnya kanan atau kiri, tetapi seharusnya disunahkan kepada kita membasuhnya adalah dengan cara seluruhnya dan dibalas kembali dan kalau memungkinkan sekaligus membasuh kedua telinga kita ini yang dianjurkan kepada kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT karena yang dikatakan kepala adalah yang ditumbui rambut, kenapa harus semua kalaupun ada sebahagian kepala katanya, agar semua itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah SWT, bahwa kita memang membasuh kepala itu agar mudah kita di hadapan Allah SWT mendapatkan pengakuan bahwa kita telah memusucikan diri kita dengan beruduh namanya lagi berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT rukun udu itu kata Allah wa'arazulakum ilal ka'bain basulah kedua kakimu hingga mata kaki jangan dari mata kaki ke kaki dari ujung kaki ke mata kaki kalau dianggaplah ini kaki dari mata kaki dari ujung kaki ujung jari ke ujung atau ke dua mata kaki bukan begini bukan begini makanya dianjurkan dibersihkan terlebih dahulu baik dia kaki kita sebelum kita beruduh insya Allah nanti kalau dikata pada satu saat kita akan lihatkan televisi atau video atau cara udu pakai infokus kalau tak ada infokusnya ya saya bawa akan nanti diposankan saja nah baru berikutnya adalah tertib dan doa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT tertib itu artinya adalah beruntun mulai dari urutan yang pertama sampai urutan yang terakhir tidak boleh ketika kita berunduk berkelang-kelang lebih enaklah kaki dululah udah kaki baru kepala lah tidak boleh tertib artinya adalah kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan prosedurnya mulai dari niat akhir dengan doa masih ingat doanya nak asyadu an la ilaha ilallah terus Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatuhirin waj'alni min tak boleh silakan baca doanya gak hafal ustaz doanya tak usah dibaca sudahi dengan apa Alhamdulillah karena doa itu bukan bahagian dari rukun ingat doa bukan bahagian dari rukun bapak dan ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala saya pikir ini kita sudah memahaminya nanti kalau ada dialog yang kita bangun silakan yang berikutnya pada kesempatan ini bapak dan ibu saya ingin melanjutkan uduk itu adalah prasyarat ketika kita mau sholat terkadang tanpa kita sadari kita batal uduk kita apa yang menyebabkan uduk kita batal Syekh Salim bin mu'awir salah seorang imam safi'iyah dalam kitabnya dia katakan minimal ada empat ada empat yang bisa membatalkan uduk bapak dan ibu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang manakah yang empat itu yang pertama adalah keluar dari salah satu dua jalan apa yang dimaksudkan dua jalan itu kubul dan dubul apa itu bahagian dari depan dan bahagian dari belakang ketika kotoran yang keluar berbentuk air seni maka batal uduk ketika kotoran yang keluar dari belakang dubur kita itu berarti batal batal uduk bahkan ketika anginnya pun keluar dari dubur kita itu juga akan membatalkan uduk jadi yang keluar dari depan najis kotoran air seni batal uduk juga yang keluar dari belakang kecuali sperma bapak dan ibu sperma gak batalkan uduk enggak cuman menggantinya dengan apa mandi wajib wajib mandi ini yang harus dipahamin sehingga bapak dan ibu yang dimulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala bakata orang kampung pun juga andai kata awak duduk-duduk rupanya terkincit eh terasa bau berarti batal uduk tapi kalau terkincit nah kan gak bau ustad batal juga uduk ya batal karena anginnya keluar tetap batal uduk makanya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah dasarnya apa ya Al-Quran orang yang keluar dari kamar mandi berarti dia telah mengeluarkan apa ya kalau pergi pula ke hamam awak dah tahu dia ngapain kalau tidak buang air kecil dan buang air besar maka ketika buang air kecil dan buang air besar maka batal uduk nah ustad kadang-kadang ada awak ini menahan nahan bolehkah menahan nahan bapak ibu yang dimuliakan Allah efek dari apa yang kita lakukan itu tidak baik kalau menahan nahan ketika kita buang air itu akan berdampak penyakit apa bapak batu ginjal gitu batu karang batu apa namanya batu karang kan kena penyakit postat ya tak boleh maka kalau andai kata sudah tidak terdesak ya sudah pergi aja keluar dari barisan jangan ditahan tahan apalagi bapak dan ibu ketika beberapa hari yang lalu kami berada di madinah ya Allah ya rabbi karena dinginnya 8 derajat ya itu ujung-ujungnya kenal potnya agak bocor lah hampir rata-rata kenal potnya bocor kita duduk nak itikap awak beberapa jam Alhamdulillah bisa bertahan di rawda bagus sekali habis solat tahajud jam 3 pagi kami terus masuk ke rawda subuhnya kebetulan jam 5 lewat 45 menit itu baru ajan yang kedua nanti melaksanakan subuhnya jam 6 lewat 15 menit kita masuk jam 4 2 jam lebih kita bertahan di situ dapatkan kali dalam kondisi musim dingin kadang-kadang ya kebobolan maka maka tak usah ditahan tidak boleh nah bapak dan ibu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama halnya dengan yang membatalkan urut tadi adalah keluar dari dua jalan yang dubur dan dubul atau kubul dan dubur yang dari bahagian depan dan bahagian belakang atau dari ujung belakang maka kata kita eek-eek lah ambil itu bahasanya kan apa nak beol pokoknya kalau ada beol batal uduk kalau ada pipis batal uduk kalau ada buang angin batal uduk menahan makruh tak boleh kalau udah hukumnya makruh kan terlarang sama juga dengan makan jengkol ini yang pertama bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua apa nah terkait dengan sperma bapak dan ibu mohon maaf ini ilmu ya bagi laki-laki anda gak bisa membedakan antara sperma dengan maji kalau keluar sperma wajib mandi mandi wajib karena dia sudah zunuh sengaja atau tidak sengaja maaf anak muda jangan coba-coba mengeluarkan sperma mbak kata orang program apa ustad program orari terorari olahraga lima jari kalau orang kampung bilang tarkul apa itu tarik kulit ujung-ujungnya apa keluar sperma itu mahbub sudi dalam kitabnya masa hilfik mengatakan bahwa haram bagi pemuda yang melakukan onani yang belum menikah dengan menyengaja ini mudah-mudahan wajah anak-anakku wajah-wajah yang polos belum melakukan itu kan nak belum kan hati-hati bapak dan ibu kalau anak kita sudah lama-lama di kamar mandi hati-hati lah mengapa dia lama-lama di kamar mandi hati-hati tidak boleh itu karena termasuk kita apa kita membunuh karena sperma yang keluar mandi yang keluar itu adalah bahagian dari sel untuk membuat manusia asal usul dari manusia berarti kau termasuk adalah orang yang membunuh berbeda kalau ada kata yang sudah bermata enggak boleh kak nantilah kita jawab bapak dan ibu ya bapak dan ibu yang dimulia kenal Allah subhanahu wa ta'ala sperma yang keluar tak sengaja diasbabkan mimpi indah menandakan bahwa anak muda itu sudah balik dan berakal sudah pubertas walau diawali dengan lihat lihat yang aneh-aneh akhirnya tidur terbayang-bayang yang cantik eh pagi-pagi banjir alias ngompol tapi ngompolnya beda ya kalau itu nikmat itu mani beda dengan mani mani itu bisa keluar bapak dan ibu desengaja mani itu bisa keluar bapak dan ibu karena memang kita dalam kondisi letih capek tertidur bisa keluar wajib mandi mandi wajib dan dia bentuk dan jenisnya serta aromanya berbeda dengan maji kalau maji bapak dan ibu bapak ibu gak perlu mandi bapak-bapak terutama tak perlu mandi bersihkan saja itu cukup beruduk bedanya mana nanti mandi dengan maji yang kedua bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hilangnya akal karena tidur atau gila itu juga menyebabkan batalnya uduk dasarnya adalah kata Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya paman nama patawadu barang siapa yang tidur berarti dia sudah hilang akalnya maka segera beruduk ya kalau gila gila secara medis hilangnya akal sehatnya karena mungkin salah satu dari urat sarap otaknya itu lari ampernya mungkin putus selang-selang jaringan otaknya jaringan urat sarapnya mungkin terputus maka dia gila kalau bapak dan ibu andai kata terjadi seperti itu profesinya adalah 87 maka bebas segala-galanya 87 itu sama dengan orang gila pak itu kode alam yang di buku pintar erek-erek jadi kata Rasulullah ingat tak tercatat dosa termasuk salah satu dari tiga golongan yakni orang yang apa gila majnun jadi kalau mau bebas dari dosa jadi orang gila ternyata bapak dan ibu yang dimuliakan Allah gila itu juga bisa membatalkan uduh tertidur yang sengaja tertidur berdengkur telentang itu sudah membatalkan uduh tapi bagaimana ustaz ketika kita tertidur dalam keadaan mendengarkan khutbah jumat karena itu biasanya bapak-bapak begitu ya kan karena kebetulan khatibnya sangat seluh Alhamdulillah kata khatibnya udah serius sama yang banyak kan biasa begitu kalau bapak-bapak itu saking kusuknya itu saking kusuknya jadi sampai tertidur batalkah uduhnya ustaz tidak kalau dia berdiam di tempat duduknya dengan tidak bergeser maafnya pasal kampung pantat apa ya punggungnya tak bergeser ininya tak bergerak ininya bapak dan ibu tak mengeluarkan angin tak batal lunduk kalau sekedar hanya tertidur tidak batal lunduk tertidur dalam kondisi terduduk dan tidak bergerak kedua pahaknya bergeser sehingga tidak berpindah-pindah walau dia tersandar insyaallah tetap tidak batal lunduk tapi yang batal lunduk bagaimana melancarkan kaki melancarkan kepala ah udah lah batal lunduk maka tidak dibenarkan bapak dan ibu ketika kita di masjid itu bukan berarti dilarang tidur di masjid enggak ada disini bacanya dilarang tidur di masjid saya agak alergi saya kalau bacanya dilarang tidur di masjid dengan kalimat itu biar aja orang golek-golek di masjid cuman kita kasih tau lah jangan sampai ngences kadang-kadang kan orang tidur di masjid ini ngences dan segala macam apa pada ibu yang berdekat nah makanya rasulullah s.a.w. mengatakan barang siapa paman nama yang tertidur yang tidur maka silakan dia beruduh kembali ini bapak dan ibu yang kedua yang membatalkan uduh kita yang ketiga auda mastumun nisa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dia bukan mahrumnya batal suami istri mahrum apa enggak bapak ibu mahrum itu adalah orang yang haram untuk dinikahi karena asbab apa ada nasabnya mahrum itu karena asbab satu garis keturunan abang adik kakak suami istri bukan mahrum kenapa si suami berhak menikahi istrinya istrinya berhak menikahi suaminya aku menikah dengan suaminya makanya batal gak uduhnya batal awlamas tumun nisa bersentuh tetapi ketika sentuhan itu bapak dan ibu pakai alas ibu bersalaman sama bapak telekongnya dibalutkan untuk ditutupkan enggak batal walaupun bapak dan ibu persentuhan itu karena asbab yang manakah telapak tangan yang terbuka ini atau yang ini yang mana pak bu ini ini kan telapak tangan sebahagian mengatakan bahwa auratnya wanita itu sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan tapi belakang tangan ini bukan telapak tangan nah ketika itu tersentuh dengan sengaja bersalaman orang orang yang disentuh bisa dinikahi orang yang disentuh sudah balik dan berakal orang yang disentuh adalah orang yang bisa kita gauli maka batal udo tapi kalau persentuhan itu antara seorang laki-laki dewasa dengan anak-anak kecil sebaliknya dengan wanita-wanita dewasa dengan anak laki-laki yang kecil tidak batal udo bapak dan ibu nah bagaimana dengan ayah mertua ayah omak mertua ingat suami istri batal ga udo batal kalau begitu ayah mertua batal ga udo makanya batal udo nah ulama dan jumhur sepakat bahwa memang bersentuhan sengaja atau tidak sengaja dalam konteks imam safi'iyah itu tetap batal udo ada ulama yang berbeda pendapat dalam konteks itu kalau tidak ada maizir tidak ada syahwat tidak ada nafsu tidak ada kehendak mau melakukan yang lain maka tidak batal udo satu ajalah dipelihara bagus-bagus gak usah lagi yang lain-lain nah bapak dan ibu sebagian mengatakan tidak batal kenapa sentuhan yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena asbab apa rahimah kasih sayang sebagai bentuk penghormatan sebagai bentuk pemulihan nah inilah tergantung kepada kita bapak dan ibu nah sentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu bapak dan ibu dalam konteks ulama yang berbeda itu adalah sentuhan layaknya suami dan istri ya maka kalau sudah layaknya seperti suami istri ya batallah bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah terakhir bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat adalah menyentuh kelamin atau lubang dubur dengan menggunakan bahagian dari telapak tangan atau bahagian dalam jari jemari kita memasa zakara fal yata wadda kata Rasulullah barang siapa yang menyentuh zakarnya kemaluannya maka segeralah dia beruduk kadang-kadang kan gak sadar kita ya hmm katal masuk dari tangan ini nyuk untung gak sampai ke hidung biasanya ada yang model begitu gatel dia masukkan dia dia gak sadar terekam CCTV pula ya kan menguntil tapi menguntil bagian belakang atau mungkin na'udzubillah ya kan makanya bapak dan ibu yang dimulakan Allah itu adalah bahagian dari yang membatalkan uduk nah ini dia bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala empat hal yang dikatakan oleh Syekh Salim dalam kitabnya sapi natun najah saya pikir ini bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat saya sampaikan andai ada khilaf dan salah dalam penyampaian izinkan saya dengan kerendahan hati untuk diberikan kemaafan pak tabiru ya ulil albab bila liqo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati